Intro Hey guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul Hari ini aku pengen ngebuat tutorial yang udah kalian request aku Banyak banget yang request gimana caranya aku ngedit thumbnail Atau lebih tepatnya, aku akan ngebuat how I edit my thumbnail Dan caranya juga cukup gampang, cuman gak gitu gampang banget Jadi kalo misalnya kalian penasaran, jangan di skip ya sampe habis, biar kalian bisa ngerti Oke, tapi seperti biasa, sebelum mulai ke videonya Jangan lupa untuk mencet tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini Dan langsung aja kita ke videonya Oke, jadi disini pertama-tama untuk thumbnail aku, aku selalu pakai 3 aplikasi yang utama Yang pertama itu PixArt, yang kedua itu Fonto, dan yang ketiga itu Pinterest Dan ketiga-tiganya dari aplikasi ini, semuanya itu ada di Android Cuman emang kalo misalnya biasa aku ngedit thumbnail, selalu aku pakai di iOS aku atau di iPhone Karena memori di Android aku itu udah full, jadi disini aku pakai iPhone Cuman kalo misalnya kalian mau pakai Android juga gak apa-apa banget Karena semua ini ada di Android juga, dan caranya juga sama Oke, jadi disini untuk aplikasi Pinterest, aku biasa itu untuk cari background wallpaper gitu Disini karena aku pengen pakai temanya itu flower pink gitu, jadi aku akan tulis pink flower aesthetic Dan aku tinggal cari-cari aja, kalo misalnya kalian pengen warna ungu backgroundnya Kalian tinggal cari aja purple flower atau apapun yang kalian mau Kalo misalnya kalian udah ketemu backgroundnya, sekarang kalian tinggal masuk aja ke aplikasi PixArt kalian By the way guys, maaf banget aku ngomong itu cepet-cepet banget disini Karena disini tuh sebenernya rada lama, jadi aku cepetin screennya Jadi aku harus sesuaiin omongan aku sama screennya Oke, kalo misalnya kalian udah open, kalian tinggal scroll aja ke bagian yang bawah Dan kalian tinggal cari aja foto apapun yang di bagian color background Disini aku pakai yang warna biru, kemudian kalian tinggal pencet aja crop Dan kalian tinggal crop di 16 banding 9 Oke, next, kalo misalnya udah, kalian tinggal pencet aja di bagian yang add photo Dan kalian tinggal masukin foto yang baru aja kalian save dari Pinterest tadi Disini aku akan attach 2 foto Kemudian untuk foto yang di sebelah kanan, disini aku akan perbesar dan aku akan slip gitu Supaya dia itu gak sama gitu loh Kalian tinggal sesuaiin-sesuaiin aja supaya dia itu nyambung Dan jangan lupa untuk di flip di bagian kanan atau kirinya Supaya dia itu kayak keliatannya nyambung gitu Oke, kalo misalnya udah, kalian tinggal apply aja Dan kalian tinggal scroll sampai di bagian yang paling kiri Sampai di bagian yang tools Kemudian kalian tinggal pencet aja di bagian yang adjust Karena kalian harus terangin dan juga kayak adjustin gitu gambarnya disini Supaya dia itu lebih terang Nah, kalo misalnya kalian tanya aku rumusnya atau takerannya Aku itu gak pake rumus sama sekali Aku ini berdasarkan fotonya, karena kadang tuh foto ada yang gelap dan juga terang Jadi aku bener-bener sesuai aku kalo misalnya aku ngerasa ini tuh udah pas Jadi aku akan bakal apply aja Disini yang aku pake itu brightness, contrast, saturation, dan juga shadow biasanya Dan juga aku akan tambahin highlight sedikit Next, kalo misalnya udah, kalian tinggal pencet tool lagi Dan kalian tinggal pencet tilt shift Kemudian kalian tinggal perbesar aja blur-nya Dan kalian tinggal kecilin blur-nya Nah, kalo misalnya kalian pengen pake DFX, blur-nya juga gak apa-apa Kemudian disini aku akan add foto lagi Dan disini aku akan masukin foto Whatsapp 2 Dan disini foto Whatsapp-nya itu bukan punya aku Aku ambil dari Pinterest juga Kemudian untuk di bagian Whatsapp-nya Dua-duanya aku akan pencet shape crop Dan disini aku akan pencet yang kotak Dan untuk border-nya disini aku gak pake Nah, ini tuh tujuannya supaya di bagian ujung-ujungnya itu tumpul, bukan lancip Nah, kalo misalnya udah, biasanya disini aku akan posisiin aja Sesuai yang aku mau, kayak misalnya perbesarin dan sebagainya Kemudian disini aku akan add foto lagi Dan disini aku akan masukin foto handphone gitu Kalo misalnya kalian pengen cari, kalian juga bisa di stickernya langsung di bagian PixArt itu bisa Atau kan bisa search di Google atau Pinterest dengan kata kunci iPhone PNG Dan disini aku sesuaiin aja dan aku posisiin aja Kemudian aku akan pencet erase di bagian atas Dan disini aku akan perbesar, kemudian aku akan erase aja Supaya bentuk handphonenya itu bukan kayak iPhone, tapi kayak Android Nah, kenapa aku lakuin supaya kayak Android? Karena disini WhatsApp-nya itu rata-rata yang aku buat itu khusus untuk HP yang Android Nah, disini kalian tinggal posisiin aja kayak handphone Android kalian Kalian tinggal erase aja di bagian bawah dan juga atasnya Jujur untuk aku di bagian sini rata tricky dan lama banget Kalo misalnya kalian udah ngerasa udah pas, kalian tinggal pencet aja di bagian tanda sebelah erase Yaitu kayak ada layer gitu di pojok kanan atas Kemudian kalian tinggal pencet aja duplicate Nah, ini tuh untuk di sebelahnya Jadi kan kalian ada dua WhatsApp Jadi ini tuh kalo misalnya kalian udah edit sebelahnya Sebelahnya itu udah bakal langsung otomatis ikutan Dan disini kalian tinggal posisiin aja semau kalian Dan pastiin kalian udah edit yang bagus di sebelah kirinya Supaya pas kalian duplicate itu udah rapih dua-duanya Nah, disini aku tinggal posisiin-posisiin aja sesuai yang aku mau Dan kalo misalnya udah, kalian tinggal pencet aja apply Dan kalian tinggal save ke galeri kalian Dan kita akan pindah ke aplikasi yang selanjutnya Oke, next aplikasi itu Fonto Ini tuh buat aku tulis text-nya Karena disitu ada banyak banget font yang bisa aku pake Dan untuk recommendation font yang udah lengkap dan aesthetic font Aku pernah ngebuat video khusus untuk itu Kalian tinggal pencet aja di pojok kanan atas Kalo misalnya kalian belum nonton Aku tuh suka banget ya sama aplikasi Fonto ini Karena dia tuh bener-bener fontnya itu dari A sampe Z Lengkap bener-bener, aku suka banget Dan juga kalian bisa download font sendiri Aku udah rekomendasiin font-font yang aesthetic banget Pokoknya kalian tinggal nonton aja videonya Oke, jadi sekarang aku akan buka aplikasi Fonto aku Dan ini tuh aplikasinya ada di Android juga Jadi buat kalian yang Android user Juga kalian bisa pake aplikasi ini Next, aku akan masukin foto yang baru aja tadi aku edit di PixArt Dan disini aku akan tulis Whatsapp Dan untuk fontnya disini aku pake Keys of Paradise Disini kalian tinggal tulis aja thumbnail kalian tuh Kalian pengen tulis apa Misalnya itu Whatsapp Android Kemudian juga kalian bisa tulis how I edit my thumbnail Kalian bisa tulis apapun Disini untuk warnanya Biasa itu aku pake warna putih atau enggak kuning kemudah-mudahan Atau enggak warna-warna pastel Dan untuk stroke aku akan pasti pake warna yang jauh lebih tua Daripada warna di tengahnya Dan disini juga pasti aku akan selalu pakein shadow Aku akan pencet style di pojok kanan atas Dan aku akan kasih shadow warna hitam atau enggak pink biasanya Dan biasanya itu ini tuh kayak bab gitu loh Kayak bagian bab itu headernya yang tulisan Whatsapp Assetik Nah untuk subbabnya itu aku pasti bakal ganti font Nah untuk subbabnya atau kayak biasanya itu kayak yang kecil-kecil Kayak aku bilang ada emoji iOS atau segala macem Itu biasa aku pake font yang namanya itu Winkle Regular Nah disini tuh aku langsung tulis aja inti-intinya Kayak misalnya itu aesthetic themes Kemudian juga iOS emoji Terus juga ada banyak banget varian Biasanya aku tulis-tulis kayak gitu Nah biasa untuk di bagian paling depan Aku akan pakein emoji Cuman di bagian sini aku enggak akan pakein emoji Karena aku akan pake kayak button-button atau sticker-sticker Dari di aplikasi PixArt nanti Jadi disini biasa aku akan tulis inti-intinya Dan sekarang aku akan posisiin aja yang menurut aku itu sesuai Dan juga size-nya juga aku akan atur sendiri aja Nah biasanya untuk di bagian yang inti-intinya ini Yang kecil tulisannya Itu aku akan pakein warna putih atau enggak kuning muda banget Dan biasanya tuh aku jarang banget pakein di bagian sub kecil ini tuh stroke Karena itu tuh jarang banget keliatan Nah sekarang kalian tinggal posisiin aja Kalo misalnya udah kalian tinggal pencet aja save di pojok kanan bawah Dan kalian tinggal pencet save image Next, kalo misalnya udah aku akan balik lagi ke aplikasi PixArt aku Nah seperti yang kalian bisa liat disini Aku cuma bolak-balik antara tinggal aplikasi itu doang Dan bahkan Pinterest cuma di bagian pertama doang Oke kalo misalnya udah masuk ke aplikasi PixArt Kalian tinggal import aja foto yang barusan kalian edit di aplikasi Fonto kalian Oke sekarang ini kita udah masuk di tahap hias atau editing Nah disini aku matiin internet aku supaya dia itu enggak ada iklan Nah disini untuk button atau stickernya Disini tuh aku akan pake sticker bear gitu Nah kalian bisa cari di sticker Dan kalian tinggal search aja dengan keyword cute bear atau bear aesthetic Dan disini aku akan kecilin aja bearnya Dan aku akan zoom fotonya Kemudian aku akan posisiin-posisiin aja Supaya bearnya itu jadi poin-poinnya gitu By the way kalian gak perlu bear juga Kalo misalnya kalian pengen kayak pinat Atau enggak kalian pengen emoji lainnya Yang ada di sticker-sticker PixArt Kalian juga bisa pake Oke next aku akan pakein sticker bear juga Cuma disini aku akan flip bearnya itu Supaya dia itu ngadepnya ke kiri Kalian tinggal pencet aja flip and rotate Dan kalian tinggal flip aja Dan aku akan posisiin stickernya itu semau aku Terserah kalian kan pengen taro di mana By the way ini juga kata kuncinya Tetap cute bear atau bear aesthetic ya Next aku akan scroll ke bagian yang brushes Kemudian aku akan pencet di bagian yang ada star Dan juga kayak pokoknya yang di sebelah tanda erase Kemudian disini biasanya itu aku pake 3 toolnya Yang pertama itu yang kayak kunang-kunang Yang kedua itu bling-bling Dan yang ketiga itu kayak cloud Nah yang pertama ini aku buat yang kayak kunang-kunang Disini tuh aku kayak titik-titikin aja Di bagian background-backgroundnya Terserah kalian kalo misalnya kalian pengen pake banyak Juga gak masalah Tapi untuk aku disini aku akan pake secukupnya aja Kalian bisa zoom dan juga kalian bisa out zoom Untuk pake ini Disini tuh aku pakein aja Cuma disini aku akan delete lagi di erase Di bagian yang kena-kena Di bagian kunang-kunangnya Atau di bagian titik-titiknya itu Di bagian yang penting-penting Pokoknya aku akan erase aja Dengan pake tool eraser Di bagian yang pojok kanan bawah Nah disini tuh kalo misalnya dia itu Kena judul-judulnya Titik-titiknya Aku akan apus aja Supaya dia itu gak mengganggu fokus orang Kalo misalnya lagi ngeliat di bagian whatsappnya Tiba-tiba ada titik kan gak enak dilihat Jadi aku akan apus aja Next aku akan pindah lagi ke bagian brush Di sebelah eraser Dan disini aku akan pake yang bling-bling Nah ini tuh dia kayak lebih bling-bling Daripada yang tadi Kalo misalnya tadi kan cuma titik-titik doang Nah ini tuh dia ada bling-blingnya Sama kayak tadi Aku akan pake secukupnya aja Dan aku akan erase Di bagian-bagian yang menurut aku itu mengganggu Oh iya guys By the way Aku pernah ngebuat tutorial Rekomendasi game gitu Yang lucu-lucu Dan juga kawaii Jadi kalo misalnya kalian belum nonton Kalian tinggal pencet aja ya Di pojok kanan atas Aku udah kasih Thank you Dan aku juga baru aja ngebuat video Tentang rekomendasi aesthetic apps Yang kalian pasti perlu banget Dan aplikasi ini tuh bener-bener aesthetic banget Untuk kalian edit Kemudian juga cari inspirasi Jadi kalo misalnya kalian belum nonton Kalian tinggal pencet aja ya Di pojok kanan atas Aku udah kasih Thank you Next Masih di bagian yang brush Sekarang kalian tinggal scroll aja Sampai di bagian yang cloud Nah disini tuh aku pengen pake cloudnya itu yang kecil Jadi disini aku akan zoom aja Dan disini aku akan pencet-pencet aja Supaya dia itu munculin awan gitu Disini juga aku pengen kasihnya itu secukupnya aja Gak mau terlalu banyak juga Karena nanti jadinya terlalu full Dan orang-orang malah gak fokus ke textnya By the way disini untuk awannya Aku cuma pake yang warna pink Supaya dia itu kayak warnanya pink muda Sebenernya dia itu bisa muncul dua kali Kalo misalnya kalian tap pertama itu keluarnya pink Kalo misalnya kalian tap kedua Dia keluarnya warna biru Oke next Kalo misalnya udah Kalian tinggal pencet aja di bagian brush lagi Dan kalian tinggal pencet di bagian yang paling kiri Kemudian kalian tinggal pencet yang warna putih Dan disini aku size-se itu dua Nah disini aku tuh tinggal kayak coret-coret aja Kayak buat coretan gitu Sebenernya gak terlalu rapi juga gak apa-apa Karena kan gak terlalu keliatan kalo untuk thumbnail Tapi kalo dari deket emang keliatan gak rapi Cuman gak apa-apa Karena ini tuh gak akan terlalu keliatan kok nanti Kalian tinggal buat aja Kalian bisa buat garis lurus Atau kalo misalnya aku Biasanya itu aku kayak ngikutin Yang biasa kalo misalnya ada di pesta-pesta ulang tahun Aku akan ngegambar kayak gitu Nah kalo misalnya udah Aku akan pencet save aja Kemudian aku tinggal swipe aja ke bagian yang tool Dan aku akan pencet adjust lagi Karena disini adjustan aku tuh ternyata salah Aku kayak ngerasa kurang terang gitu Nah ini yang kayak aku bilang ke kalian Kalo misalnya aku itu gak ada takaran Kalo disini aku ngerasa kurang terang Ya aku akan terangin lagi Dan disini aku akan erase aja Di bagian yang putih Dan juga di bagian sticker-stickernya Karena aku ngerasa mereka warnanya jadi keikutan terang gitu Nah karena disini aku udah ngerasa ini udah pas Maka aku akan save aja Dan sekarang kita akan lihat ke galeri aku Hasilnya itu kayak gimana Oke jadi ini dia hasil dari thumbnail yang aku buat Sebenernya ini cara buatnya tuh sebenernya simple Cuma rada ribet aja Karena kita harus kayak ganti-ganti aplikasi gitu Oke habis ini aku pengen ajarin kalian Gimana caranya biasa aku pasang thumbnail di handphone aku Karena banyak dari kalian yang nanya ke aku Gimana caranya pasang thumbnail dari handphone Nah disini aku pengen ajarin kalian Caranya itu kan tinggal masuk aja ke aplikasi youtube dashboard kalian Kemudian kalian tinggal scroll aja Ke bawah video kalian atau kalian juga bisa pencet titik 3 di pojok kiri atas Dan kalian tinggal pencet di bagian yang videos Kemudian ini tuh bakal langsung muncul video-video kalian yang udah kalian edit Dan disini tuh ada beberapa yang belum aku pakein thumbnail Nah misalnya disini aku pengen pakein yang ini Nah kalian tinggal pencet aja itu Kemudian kalian tinggal pencet tanda pensil di pojok kanan atas Kemudian kalian tinggal pencet edit Dan kalian tinggal pencet di bagian yang custom thumbnail Dan kalian tinggal masukin aja thumbnail kalian Kemudian kalian tinggal pencet di bagian yang select di pojok kanan atas Dan kalau misalnya udah Kalian tinggal pencet aja save di pojok kanan atas Dan udah selesai deh Ini semua thumbnailnya itu udah keganti Bener-bener gampang banget caranya untuk ganti thumbnail Cuma disini aku tetep discard Karena itu bukan sesuai sama judul video aku yang disini Karena sebenernya aku udah pernah ngebuat thumbnail dan video itu juga Kalau misalnya kalian belum nonton Tinggal pencet aja di pojok kanan atas Oke jadi segitu dulu video dari aku Semoga kalian suka sama video aku yang kali ini Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk pencet tombol like, komen di bawah Kira-kira selanjutnya aku harus ngebuat video apa Dan sebisa mungkin aku akan buatin buat kalian Share dan subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk follow instagram aku Disini aku udah taro Thank you for watching Have a nice day And see you on the next video Bye-bye Bye-bye